Para guru besar dan para senior setelah sekalian, malam ini kita sharing tentang sulfonil urea. Dan kalau tadi melihat urean dari Prof. Radana, kalau kita masih ingat Prof. Lebovis pada EISD tahun yang lalu di Wiena yang menyampaikan bahwa sulfonil urea itu harmful untuk sel beta pankreas kalau dilihat tadi yang disampaikan oleh Prof. Radana tidak ada bukti. Oleh karena ternyata sulfonil urea durability-nya bahkan sampai lebih dari 10 tahun. Dan menurut kita-kita yang ada di Indonesia, sebenarnya tidak ada masalah kita memberikan sulfonil urea bahkan sampai lebih dari 10 tahun kita tidak sampai terjadi masalah. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Lebovis barangkali itu hanya khusus pada pada etis tertentu mungkin ya, pada kita di Asia tidak terjadi seperti itu. Yang akan saya bawakan untuk bahan diskusi yaitu tentang bagaimana konvensional dan intensif glucose lowering strategy, bagaimana evidence-nya terutama untuk kardio-renal protection. banyak sekali yang akan disekusikan oleh karena sebetulnya banyak yang tidak belum atau tidak kita ketahui. Sekian saya mulai dengan pasien-pasien diabetes itu memang terjadi penurunan daripada life expectancy, baik pada wanita maupun pada pria. Sehingga pada tahun 2008 ada satu paper yang mempertanyakan Why do people with diabetes die too soon? Kalau kita baca ini jawabannya malah menimbulkan pertanyaan. Jadi masih banyak yang belum kita ketahui. Dan kira-kira apa yang banyak menyebabkan reduction of life expectancy pada penderita diabetes. Ada satu publikasi di New England Journal tahun 2011 mereka melihat kematian pada diabetes dan yang non-diabetes. Dilihat yang cancer dan non-cancer serta yang paskuler dan non-paskuler. Ternyata kalau yang non-cancer dan yang non-paskuler itu yang dominan adalah renal disease dibandingkan dengan penyebab-penyebab yang lain. Jadi di sini nampaknya instead of renal disease atau renal outcome itu menjadi penting terutama untuk mortalitas atau kardiofaskuler atau vaskuler death. Dan kalau kita melihat kenyataan selama 20 tahun ya mulai 90 sampai 2010 kita dalam merawat pasien diabetes itu bisa menurunkan acute male cardiac infarction, stroke, amputation ya. Kemudian juga komplikasi dari hyperglysmic crisis itu bisa kita turunkan secara signifikan. Tetapi tidak dengan institutional disease. Kita tidak bisa mengurangi atau menurunkan kematian daripada institutional disease. dan ini tidak ada perbaikan selama 20 tahun kita merawat diabetes. Sejauh sekalian, pada penderita diabetes itu merupakan kenyataan bahwa 20% dari penderita diabetes itu akhirnya meninggal oleh karena renal disease. dan sejauh sekalian yang juga sering di dialisis unit akan bisa melihat bahwa 50% daripada pasien yang didialisis itu adalah pasien-pasien kita, pasien diabetes. Dan kita juga tahu bahwa protein uriah merupakan suatu prediktor untuk end state renal disease dan juga kardiofaskuler death. Ini juga mungkin memperkuat apa yang disampaikan oleh Prof. Radhana tadi, bahwa di semua penyakit ya, baik itu congested heart failure, acute myocardial infarct, CVA atau TIA, PVD, atherosclerotic vascular disease, itu kalau ada CKD, itu maka akan menyebabkan kardiofaskuler eventnya makin tinggi. Jadi CKD maupun diabetes itu akan mempertinggi kardiofaskuler event. Jadi sekarang pertanyaannya, kita tahu bahwa life expectancy penderita diabetes itu turun dibandingkan dengan mereka yang non-diabetes. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau manajemen of type diabetes tentunya kita blood glucose control dan tentunya kalau kita belajar dari stenotus tadi, bahwa tidak hanya gula saja, karena terutama makrofaskuler, kita perlu mengontrol blood pressure, lipid obesity, dan sebagainya, dan akhirnya kita bisa mengontrol komplikasi. Termasuk end state renal disease. Tapi pertanyaannya, how low should we go? Jadi seberapa kita menurunkan gula darah? Dan sebetulnya nanti tujuan kita nanti adalah kita melihat bagaimana tiga atau empat mega trial yang dengan target Iwansi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari UKBDS kita belajar bahwa semakin meningkat Iwansi, maka akan semakin meningkat baik makrofaskuler maupun mikrofaskuler. Dan guideline kita adalah di sini. Bagaimana kalau kita tarik ke sana, jadi kita lebih rendah lagi, karena menurut UKBDS maka akan terjadi penurunan juga insiden daripada mikrofaskuler dan makrofaskuler. Dan kira-kira dengan intensif untuk mencapai Iwansi yang lebih rendah dibandingkan dengan konvensional bagaimana hasilnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Radana ada empat mega trial yang bisa kita bandingkan UKBDS, Accord, Advance, dan VADT dengan masing-masing target yang berbeda. UKBDS tujuh, sedangkan Accord, Advance, dan VADT lebih agresif untuk dalam hal target. Ini sudah disampaikan oleh Prof. Radana bagaimana perbedaan farmakoterapi yang dipakai. Kalau kita lihat Advance dengan Accord, perbedaannya menyolok antara Advance dan Accord, antara lain adalah glitasonnya. Karena memang Accord adalah penelitian milik glitason, juga insulin. Nah kalau kita lihat dari empat mega trial, hasilnya berbeda-beda. Ada yang menggambarkan intensif letter, yaitu kalau kita lihat UKBDS. UKBDS selama sepuluh tahun. Sepuluh tahun kita lihat semua turun, diabetes-related endpoint, mikrofaskuler, dan makrofaskuler juga turun, tapi ini tren. Karena ternyata tidak signifikan dia turunnya. Tapi kemudian dilakukan post trial monitoring, jadi sepuluh tahun lagi setelah berakhir, maka yang tadinya makrofaskuler ini tidak signifikan, ternyata signifikan. Ini yang disebut sebagai legacy effect. Ada beberapa teori yang menjelaskan, mungkin karena early interventions, kemudian ada juga metabolic memory, dan sebagainya. Banyak sekali teori-teori yang mendasari, dan yang sempat menjadi hot topic waktu itu. Tapi juga ada yang konvensional, yang lebih baik hasilnya. Dalam hal terutama mortality. Saya rasa sejauh sekalian yang sudah sering bicara, juga tahu bahwa ternyata pada Accords tadi, VADT tadi, terdapat ekses dari badan mortality justru, terutama kargifaskuler mortality yang 35% dan ini signifikan. Sedangkan pada VADT juga meningkat tetapi tidak signifikan. Dan beberapa penyebab yang dipersalahkan atau menjadi kembing hitam itu antara lain severe hypoglycemia. Di sini kita lihat Accords tadi memang tinggi. Antara intensif dibandingkan dengan konvensional, ini hampir lebih dari tiga kali lipat ya. Juga demikian pada VADT. Sehingga jadi timbul pertanyaan, kira-kira ada perbedaan apa antara UGBDS, Advanced, dan Accords VADT? Apakah karena target I1C-nya? Apakah sample population yang berbeda? Apakah oleh karena duration of disease yang berbeda? Atau hypoglycemia episode? Atau justru kombatnya yang berbeda? Kalau kita lihat target I1C, kira-kira ini apakah yang menyebabkan perbedaan? Nampaknya tidak. Oleh karena kalau kita lihat UGBDS, kalau kita pasang di sini Advanced, ternyata targetnya berbeda tapi hasilnya hampir mirip. Apakah sample population? Kalau kita lihat UGBDS usianya sekitar 53% dan Accords tadi itu lebih tua. Mungkin iya. Mungkin iya. Dan kalau kita lihat juga dari Accords tadi, populasi Accords tadi, itu ternyata yang menyebabkan risk untuk kematian kardiovaskuler, itu antara lain I1C yang di atas 8,5. Jadi subpopulasi yang di atas 8,5. Dan yang menarik ini mereka yang ada neuropathy dan aspirin use. Ini yang signifikan sekali dalam hal kematian akibat kardiovaskuler maupun yang non-kardiovaskuler. Dan yang menarik lagi kalau kita lihat Accords tadi, kalau yang ini yang standar, yang mean dan ini adalah standar deviasi dan ini adalah yang intensif strategy, ternyata dengan meningkatnya I1C, kalau yang intensif itu steady peningkatan risk untuk kematian. Tetapi tidak demikian dengan standar. Yang standar itu menunjukkan adanya use shift. Ini kita tidak tahu kenapa. Kenapa seperti itu. Apakah peran dari hypoglycemi atau bagaimana, tetapi nampak ada perbedaan. Dan juga kalau kita lihat, ini intensif dan ini adalah standar. Pada yang intensif, pada satu tahun kalau dia tidak turun I1C-nya, maka risk untuk kematian itu tinggi. Jadi dalam waktu satu tahun dia harus turun. Kalau tidak, tinggi kematiannya. Jadi ini ada salah satu karakteristik yang membuat pertanyaan, kenapa seperti itu? Kalau yang intensif seperti ini, tetapi yang standar tidak. Sehingga ini yang kemudian membedakan bagaimana akos tadi itu terjadi ekses daripada kematian. Bagaimana dengan duration dan complications? Kalau YKBDS, nyulek diagnos. Sedangkan akos tadi sudah 10 tahun duration-nya. Dan juga komplikasinya pada akos tadi lebih banyak. Mungkin iya. Ini faktor yang bisa menjelaskan kenapa terjadi ekses kematian pada yang intensif. Bagaimana dengan hypoglycemic episode? Ini yang sering dijadikan kambing hitam. Bahwa hypoglycemia itu pada YKBDS hanya 0,1 sampai 5,3 dan dua kali sampai tiga kali lipat akos tadi. Mungkin iya. Ini merupakan salah satu penyebab daripada perbedaan hasil. Dan ini kalau akos dibanding akos sendiri, konvensional dengan intensif, juga berbeda. Yang intensif tiga kali, dua sampai tiga kali lipat kejadian daripada hypoglycemic episode. Dan kalau kita lihat hypoglycemic agent-nya, apakah ini sulfoniloreatometformin, apakah yang ini, apakah menjadi penyebab adanya ekses kematian? Mungkin iya. Jadi kita kemudian jadi pertanyaan, kira-kira kalau yang ini tadi kita sudah jelaskan, hypoglycemic agent yang mana kira-kira yang menjadi protektif terhadap kardiofoskler death. Kita mungkin bisa belajar dari advance study. Beberapa tadi sudah disampaikan oleh propradana. Ini adalah alurnya, metodologinya. Saya rasa sejauh semua sudah pernah baca tentang advance study. Ini adalah hasilnya, sudah disampaikan oleh propradana, 81 persen mencapai target dan durability-nya cukup bagus sampai dengan 50 tahun. Tetap penurun. Dan kalau nanti diikuti juga sampai 5 tahun lagi, ternyata tetap durable. Artinya, kekhawatiran kita bahwa sulfonilorea itu membunuh sel beta, itu kayaknya harus kita pikirkan lagi. Bagaimana dengan primary endpoint, yaitu mikro dan makrofoskuler? Kita tahu bahwa UKBDS, makrofoskuler pada awalnya tidak signifikan, tetapi setelah diikuti legacy effect makrofoskuler menjadi signifikan. Tetapi kalau advance study, kalau combine makro dan mikro, signifikan dia. Sedangkan yang mikrofoskuler juga signifikan, dan makrofoskuler di sini tidak signifikan. Tetapi ada trend, ada trend dia lebih baik pada intensif, walaupun lebih memproteksi, walaupun dia tidak signifikan. Kalau kita bandingkan UKBDS dan advance study, UKBDS adalah newly diagnosed. Sedangkan advance sudah 8 tahun. Parameter yang lain hampir sama. Kecuali smoking, tapi hampir sama parameter yang lain. tapi UKBDS adalah newly diagnosed, early treatment. Dan kalau kita lihat hasilnya, kita bandingkan ewansi yang lebih rendah pada advance study, ternyata juga ada dampak renal eventnya berbeda. Yang tidak kita dapatkan di UKBDS. Pada advance study, kita lihat ada penurunan daripada nevropati, 21 persen, dan ini signifikan. kemudian makroalbumin uri, kalau pada UKBDS tidak signifikan, sedangkan pada advance study, didapatkan penurunan yang signifikan. 30 persen penurunannya. Pada UKBDS 10 persen, tapi tidak signifikan. Ini juga sudah sempat ditayangkan juga oleh Prof. Radana. Bedanya antara tiga ini, antara lain advance, progresif, tapi yang lain adalah agresif. Jadi ini pelan-pelan secara penurunannya, tapi ini progresif. Kalau kita lihat dari empat trial, Accord, advance, GBDS, VADT, itu hanya advance saja yang morbidity dan mortality-nya ada positive trend. Semua di sini, semua menyebabkan peningkatan, hanya advance yang menyebabkan penurunan, tapi ini adalah kita sebut sebagai trend, oleh karena kalau kita lihat confidence interval-nya juga tidak signifikan, tapi hanya dia saja yang di sini, yang lain ke arah kanan. Bagaimana dengan durability tadi? Jadi pada advance on, advance on itu dipublikasi tahun 2014, sama dengan UKBDS yang diperpanjang pengamatannya, ini diperpanjang lagi 5 tahun jadi 10 tahun, kita lihat bahwa kardiovaskular safety-nya dipertahankan, artinya tidak meningkat dia, dipertahankan bahkan kira-kira turun 3% walaupun ini tidak signifikan. Dan ada satu penelitian yang membandingkan sulfonil urea, berbagai macam sulfonil urea, dan kalau kita lihat risiko untuk kardiovaskular death di sini, di antara semua sulfonil urea yang mengarah kepada protektif, walaupun tidak signifikan, tapi dia arahnya ke arah protektif, dibandingkan dengan yang ini, yang ini signifikan, plus 32, 50, itu hanya gliklasit, dibandingkan dengan sulfonil urea yang lain. Ada satu publikasi tentang renal data yang sub-analisis daripada advance study yang dipublikasi tahun 2013 oleh Percovic ini, dan menariknya adalah di sini, bahwa advance study itu memproteksi terhadap end-stitch renal disease sebesar 65%, dan ini signifikan. Dan juga adanya makroalbuminuri dan mikroalbuminuri juga diproteksi dan ini signifikan. Dan kalau kita lihat Accord, advance, UKBDS 33, 34 ini orang obese, UKBDS untuk orang obese, dan VADT kalau kita lihat di sini, yang signifikan hanya advance study yang untuk memproteksi end-stitch renal disease. Sedangkan yang lain tidak signifikan, bahkan overallnya tidak signifikan hanya pada advance tadi yang signifikan. Dan kalau dilihat mulai kapan dia bisa terjadi benefit, yaitu setelah 24 bulan, yaitu setelah 2 tahun, maka efek proteksinya itu berjalan dan semakin lama semakin kelihatan bedanya antara standar dengan intensif. Advance on, ini merupakan perpanjangan daripada advance, ikuti lagi 5 tahun, dan itu selain menunjukkan durability daripada sulfonil urea, yang dibakali oleh Liklasit, tapi juga menunjukkan bahwa efek terhadap proteksi institutional disease itu juga dipertahankan. Kalau kita lihat 5 tahun dengan HBA 1C 6,5 itu nampak dia memproteksi sampai 65 persen. Risk-nya diturunkan 65 persen. Dan kalau kita ikuti sampai 10 tahun, risk-nya masih dipertahankan turun sampai 46 persen. Terutama untuk yang early. Jadi kalau kita semakin early, maka proteksi itu akan semakin besar. Kalau kita lihat di sini overall, tadi 66 persen overall, tetapi pada mereka yang belum ada CKD, proteksi itu besar sampai 84 persen. Sedangkan stage 1 dan stage 2 sampai 66 persen. Dan ini semua signifikan. Dan ini yang kita bisa pelajari dari Advanced On Study yang dipublikasi di New England Journal tahun 2014 dan di Diabetes Care tahun 2016. Dan ada satu studi head-to-head antara glimopelid dengan gliklasid. Dimana kalau sudah beres E1C-nya di bawah 7, ternyata tidak bebas dari Encytranalitis. Dan kalau kita lihat, nampaknya gliklasid lebih rendah dalam menimbulkan Encytranalitis. Dan dia memberikan proteksi dibandingkan dengan glimopelid. Bedanya sampai 76 persen. Dan ini signifikan. Jadi nampak bahwa gliklasid selain punya efek yang sama dalam menurunkan E1C, tapi dia punya efek yang lain. Mungkin bisa kita diskusikan apa efek itu, apakah antioksidan atau apa. Mungkin semacam efek yang beyond glycemic. Bagaimana dengan hypoglycemi? Hypoglycemi jelas, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Pradana bahwa pada advance tadi jauh bedanya dengan VEDT maupun accords tadi dan itu dikatakan mungkin menjadi penyebab kenapa beda hasilnya. Dan ini ada unpublished data dari VEDT. Buat ternyata hypoglycemia itu merupakan predictor yang independent. Bahkan lebih predictor yang untuk kardiovaskular death independent. Bahkan lebih besar dari E1C sendiri. Juga lebih besar dari HDL. Bahkan lebih besar daripada prior event. jadi nampaknya hypoglycemi cukup penting dan dari apa yang kita sampaikan tadi kita bisa mungkin mencapai better survival of diabetic patients dengan excellent glycemic control sustain durability-nya bagus lower incidence of hypoglycemia kemudian proteksi untuk ginjal kita ingat bahwa renal itu menyebabkan mortalitas yang utama untuk yang non-vascular jadi mikro dan makroalbuminuri dan tidak mempengaruhi myocardial channel jadi ini mungkin bisa dicapai dan ada di dalam advanced study ini ini sebenarnya tidak untuk di bandingkan jadi yang yang advanced ini adalah sulfonil urea dan ini adalah obat-obat yang relatif baru sebetulnya tidak bisa kita bandingkan karena metodologinya beda cuman saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kira-kira dalam hal cardiovascular safety adocardiofascular protection tidak secara head-to-head tapi kira-kira paling tidak bisa memberikan gambaran kalau silver cardiovascular disease-nya memang sekitar 58% ticos tinggi sekali dan emparek 99% dan juga prior MI-nya juga beda lewansinya juga agak beda tapi kalau kita lihat bagaimana hasil cardiovascular termasuk cardiovascular death yang berwarna orangnya positif termasuk UKBDS termasuk UKBDS prostrial monitoring kemudian proaktif pioglitason juga memberikan positif kemudian advanced dan advanced on dan emparek sedangkan untuk ticos sever examin akord juga ini masih belum sampai ke arah cardiovascular benefit tapi sekali lagi mohon disikapi ini dengan bahwa sebetulnya tidak bisa dibandingkan karena metodologinya beda dan juga baseline-nya juga beda obat-obat yang dipakai juga berbeda sebagai summary apa yang bisa kita diskusikan tadi yaitu glycemic target ini merupakan prioritas untuk manajemen diabetes kita lihat tadi kurva A1C itu ternyata juga mempengaruhi cardiovascular death kemudian glycemic target harus individual tergantung profilnya kalau kita lihat berbagai macam tadi mulai UKBDS VADT Accord and advanced profil patient itu berbeda-beda sehingga kita harus juga individual sehingga dalam terapit strategi kita mengacu pada mega trials tadi kita harus berbeda-beda tetapi dengan intensive strategi kalau kita lihat glyclassic MR tadi bisa menunjukkan dia safe dan efektif dan juga durable bagaimana dengan patient profile dari advance kita tahu bahwa dia akan memberikan manfaat terutama untuk reno protection tetapi dari safer examen Ticos Mparek ini yang merupakan very high risk group dan ewansinya juga tidak terlalu tinggi blood pressure juga tidak tinggi diberikan obat untuk mengakses keamanan kardiofaskuler kita lihat bahwa dari semua ini hasilnya adalah non-inferiority beda dengan advance ada manfaatnya tetapi berangkat dari populasi karakteristik yang berbeda jadi dengan demikian kalau kita belajar dari macam-macam trial itu tentunya dalam hal menentukan terapi kita harus pertimbangkan specific population bagaimana risknya bagaimana apakah dia bisa menerima terapi agresif atau tidak kembali pada apa yang termasuk di dalam guideline kita semua adalah individualized treatment tetapi paling tidak apa yang kita pelajari disini adalah bahwa sulfonil urea tidak seperti apa yang dikhawatirkan oleh Lebowitz diwakil oleh disini adalah gliklasit bahwa durability-nya cukup baik keamanan juga antara lain bisa memberikan proteksi renal event mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan disini terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati